Hai nilai yang oke Halo sama siapa ini namanya ya nama saya suistri dari mana saya dari Kropak di Rosari Oke dulunya kuliahnya dimana ini dulu kuliahnya di UMS Oke nah kemudian tadi kita masuk itu di materi Excel jadi materinya apa aja yang kita bahas kita pelajari masih ingat materinya mengenai some if some product if if right 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 ya udah itu nah materi yang paling sulit dari apa yang kita pelajari Hai menurut kamu yang mana Hai samif sampe 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 Hai kenapa sampe dan sampe produk tak karena kita harus mikir bagaimana kita mikir apa yang yang harus dimasukkan kedalam rumusnya itu memilah-milahlah bagian mana yang masuk bagaimana yang nggak jadi itu kita kadang masih bingung emangnya fungsi dari samif tuh contohnya untuk apa apa-apa ceritanya aja yang tadi masalah tadi enggak masalah iya tadi kasusnya apa masalahnya tentang dealer kan Nah kamu mau ngitung apa sehingga kok harus pakai rumah sampe gitu tadi ada sebuah dealer Oh ya contohnya itu sampe itu seperti ini ketika kita kan ada penjualan ya itu ada suatu penjualan dealer ini contohnya di dealer ini nah selanjutnya kita ingin mengetahui berapa sih hasil jumlah penjualan per bulannya dari setiap unit-unit motor yang dijual di dealer tersebut nah itu salah satunya kita menggunakan sampe itu itu berarti kayak semacam rekapan untuk jenis kendaraan tertentu merek tertentu gitu ya salah satunya itu oke terus selain itu tadi apalagi yang dikena hai eh sales yang jumlah sales jualan jadi kendaraannya dijual oleh sales sehingga kita tahu sales ini jualan berapa unit sales ini jualan berapa unit direkap penjualannya sehingga kita tahu sales yang paling-paling produktif jualan siapa ya hewan terus kalau sang produk bagaimana Kenapa kok sang produk itu dipakai ketika apa dan contoh permasalahannya apa sang produk itu ketika ada ada beberapa jenis apa yang jenjang ya jenis atau jenjang dalam suatu Hai ketika Hai ya pertemuan antara vertikal sama horizontal kalau vertikal biasa kan pakai velok-up dari horizontal pakai kalau itu sama produk itu pencampuran antara velok-up dan gelok-up itu jadi rumusnya jadi cabut jadi semprotek Oke bukan rumusnya yang menjadikan satu turut formula yang sendiri sang produk Iya tapi kayak strukturnya ada meluat dan helok-upnya gitu ya gimana yakin deh nanti lolos ujian perangkat desa kamu pintar lo bisa evalu kita evaluasi video iya tapi kan itu kan masaknya ya enggak enggak harus orang tahu gitu loh maksudnya gitu jadi nggak usah diusapkan nanti potong ya Mas ya diusapkan nanti potong ya ini